Ku membacanya dan kecewaan Eh, ganti dulu dong lagunya dong Masa lagunya itu baru-baru lagunya apa? Menjalis bersamaan, tenangnya agak semangat Sama-sama dulu ya, karena sama dulu Halo, sahabat-sahabat kita di Curhatin The Sisters Lihat, kita milih lagu aja sampai berantem Nah, kalau sahabat-sahabat sekalian sering juga gak begitu? Ada pertengkaran kakak adik, berantem Itu cuma karena milih lagu Nah, ikutin kita dalam sesi hari ini tentang pertengkaran kakak adik Yuk, ikutin Kita kan empat bersaudara nih perempuan semua Jaraknya cuma satu tahun, satu tahun, satu tahun Dan yang kecilnya dua tahun Namun pertengkarannya akan jadi seperti apa? Ini, ada salah satu curhatan ya kebetulan Sebelum saya akan sampai ke sana nanti Terima kasih Terima kasih Diasunya by blood Diasunya oleh orto yang sama Ya kan? Kemudian tinggalnya di rumah yang sama Nah, kok bisa sih? Kalau dalam psikologi, biasanya ya sejak kita lahir kita gak bawa sibling rivalry atau pertengkaran dan kompetisi diantara kita loh sebetulnya Jadi siapa yang bikin? Yang bikin jangan-jangan situasi rumahnya Ada orang tua yang bikin anaknya saling berkompetisi Daripada saling berkolaborasi Nah, jadi situasi rumahnya hot ya Ada dysfunction di sana Yang bikin kakak adik saling punya isu kompetisi Jadi akhirnya tadi lomba-lombaan Mending kalau kompetisi masih imbang Ini kalau ada bully Ya Bahkan yang lebih horor lagi Kadang-kadang ada pelecehan juga loh secara seksual di hubungan kakak adik dan itu ada Nah, tapi kali ini kita akan ngobrol santai Ya, dicurhatin the sisters Anda boleh loh mengisi di kolom komentar nanti Untuk curhat sama kita Dan kali ini kita akan punya curhatan lainnya Dari Didi Mas mana? Kita sering banget bertengkar dari kecil sampai sekarang udah pada nikah Dan punya anak kecuali adik bungsu kami Daripada menghindar kami lebih sering didebatin aja Tapi kalau sekarang udah pada besar malah sering berdebatnya lewat cek Kalau ketemu bisa nggak nyapa sampai batasan diperbolehkan syariat Masih sehat nggak Bu Fera? Emang syariat tuh berapa kali ada kalau psikolog di psikologi Berantem ya kelarin gitu Berantem itu sampai kelar Jangan berantem sampai nunggu lebaran pertama Berantem kedua Nah kalau kita inget nggak kita dulu berantem Seberapa setiap hari? Jaman masih ngumpul bareng Saya inget banget dulu kalau saya Kita kan sekamar-sekamar nih ceritanya berdua-berdua Saya dengan adik saya yang bungsu Ini mereka berdua nih coba kita tanya Perang bintangnya seperti apa? Karena mereka yang sekamar Jadi hubungan yang paling intim biasanya ada konflik Jadi kalau nggak ada konflik jadi belum intim Karena kan gesekan itu ya kalau dia bersentuhan Kalau nggak bersentuhan nggak akan gesekan Nanti bedanya yang relasinya positif yang hangar Ya pertengkarannya kelar dibahas gitu Yang nggak kelar jadi bertengkar Tapi nggak kelar-kelar sampai sekian kali lebaran Nah itu dia Jadi siapa? Yang menang Siapa yang menang? Tergantung Kadang-kadang emang aku yang salah Karena dia sangat detail dengan barangnya Aku suka pusing kalau begitu Memang apa sih waktu itu biasanya apa sih? Tiap orang punya jatah untuk kecil Bedanya kalau di lemari Adik saya yang ini ya dokter Mel Susunannya ada urutannya kayaknya Sampai Selasa Rabu Juat satu minggu Tapi nggak terlihatan Kita nggak bisa tahu Kita nggak tahu itu urutan apa dari mana Kodingnya yang mana Bahkan kalau pakai handuk Tahu handuk? Handuk kan polos ya Ada bagian yang luar dan dalam Saya begini Oh ada atas bawahnya ya Bagaimana mungkin aduk akan polos Ya biasanya sih kalau dulu misalnya gitu ya Saya kan suka banget ngeletahin barang Ya tadi memang Ada urutan Ada urutannya Ars rapi menurut saya Yes Jadi mungkin misalnya Kekas saya waktu itu minjem sisir Terus dia letaknya di mana? Saya kecarian Nah itu saya biasanya langsung marah Dulu kan saya memang pemarah orangnya Jadi masalahnya adalah minjem Kalau lagi buru-buru Terus sisir gue nggak ketemu Baru kemudian Atau kalau kayak itu Karena kita memang drawernya bareng Kan dipakainya Tarus parah ya Kadang-kadang mungkin nanti Tapi kakak saya suka Misalnya Ya karena dia buru-buru mungkin ya Abis itu Lepak letak aja Terus kan saya yang Hah Kok diginiin lagi sih Pusisinya Nanti yang biasanya kalah Yang kalah Yang kalah Akhirnya Si papi mami biasanya akan turun nggak? Untuk bantuin Kamu suaranya udah terlalu Ini kali ya Udah menggandung Kalau aku personally ya Aku nggak suka sampai yang fighting banget gitu Nggak suka capek Tapi akhirnya ya Sampai teriak-teriakan Ketemakan akhirnya Ya udah pendingan saya ngalah dulu sedikit deh Nah lihat ya Ini ciri anak pertama nih Nanti Karena kalau tadi Dengar dari pendapat dokter Cica tadi Sudah selalu ingat gini Situasinya Kalau bisa kalah dikit Karena kan papi suka nanya Betul Jadi kalau kita berdua lagi berantem nih Ketika papi kita marah Wah kenapa anaknya berantem gitu Karena papi kecewa kalau kita berantem Orang tua kita selalu mengingatkan Saudara itu butuhnya saling akrab Akur Nggak ada pertengkaran gitu kan ya Ini nih Yang di brainwash sama kita dari kecil Jangan sampai bertengkar karena uang Warisan Atau laki-laki Jangan pernah gitu kan ya Nah Jadi kalau kita berdengkar Si papinya marah Kakak saya cepet dia gini Ampun papi Ya udah selesai Kalau saya Namanya rebel ya Namanya anak tengah rebel Jadi Dimarahin Saya malah ngelotong Apa? Melawat ya? Gitu kan? Ayo minta maaf Saya diem dulu Eh sampai plung dipukul Jaman-jaman masih kecil Jaman kecil Orang tua kita juga lagi belajar jadi parents Ya masih Melibatkan pukulan pada saat itu Sampai mereka sadar Tiba-tiba ya nggak tepat nih Mukul anak Jadi yang paling saya sukai dari pertengkaran dengan kakak adik Justru adalah Ya ya saat bertengkar kita belajar untuk Handling konflik Jadi waktu itu saya inget Setelah akhirnya saya dimarahin juga Kita berdua dihukum Hukumannya apa? Bersin kamar mandi Ternyata kalau orang lagi bertengkar Lagi konflik kakak adik Diminta ngerjain sesuatu yang bikin mereka kerjasama Jadi akur setelahnya Kita habis ngosek kamar mandi Udah kita ngosek kamar mandi Akhirnya jadi aku Ketawa-ketawa gitu kan ya Atau kalau dihukumnya gini Agak sadis Jadi hukumannya adalah Halaman kita luas Kebetulan ada rumputnya Jadi kalau Salah Hukumannya adalah Membersihkan Halaman dari segasot yang bukan hijau Ya Salah satunya adalah pupuknya dogi kita Hahaha Nah dogi kita banyak ya Jadi Kita akan Bikin quiz nih Sifat anak pertama Anak tengah Ini sesuai nggak Dengan sifat-sifat yang ada Ini kalau psikologis dia Konon katanya Boleh nggak benar kok sebetulnya ya Boleh nggak benar Betul Betul Dituntut apa sih emang dulu Hahaha Pertama harus berprestasi Itu harus Karena jadi copo Ya kan prinsipnya You are the leader Busur anak tanah Iya Busur itu yang paling depannya Mentuin arah Jadi Kalau yang depannya bagus Yang belakangnya akan ikutan Ya Jadi yang depannya masuk UI Berikutnya masuk UI Setidaknya nggak sesedikit 4 Kemudian UI juga Gitu kan ya Jadi 2 gitu Terus itu tadi Mesti belajar handle everything gitu ya Yes Jadi inget banget waktu Awal perkuliahan Kita dikasih tanggung jawab lah sama papi lah Nanti untuk pendaftaran ulang Bayar-bayaran sendiri ya gitu Nanti papi transfer aja Dari pekan baru Sama Begitu adik-adiknya itu Cica tolong dibantu adiknya ya Hahaha Nah jadi tuntutan itu ada right Nah berarti bener Ini katanya after other lho ya Ya coba berikutnya lagi Hahaha Kebalik nyuruh Iya bener Dede Dede tolong Dek Kita ngelola tepun Dede Dede Kayaknya jauh Dede Mereka sedih Dede 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 Gitu ya Minta tolong Hahaha Bukan mau orang Kebalik Ini agak salah nih Hahaha Tapi mungkin itu justru biar ada bicaraan Hahaha Hahaha Gini 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 Tapi memang ya Memang apa namanya Ya beda-beda sih ya Hahaha Berikutnya lagi nih Ya itu sih Ya maklum lah Oh iya agak bener kalo ini Boleh 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 Hahaha Hahaha Boleh Hahaha Sekarang kita masuk anak tengah Ya anak tengah Anak tengah Ini pacemaker Ini pacemaker Hahaha Hahaha Karena gak mungkin pacemaker Orang galak gitu gini Papi-papi ditatangin gini Hahaha Ayo minta maaf Hahaha Pukul pukul Oh minta maaf Hahaha Hera Nanti kamu psikologinya Ambil yang perusahaan ya Engga Maunya klinis anak sih Hahaha Bukan kalo gak dewasa deh Engga Hahaha Hahaha Langsung gini Engga 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 Anak kedua itu bener Benernya ya Karena ada Anak tengah itu adalah Ini yang lanjutkan Pada anak pertama Orang tua kan Di anak pertama pengalamannya Masih minim Di anak kedua Dia punya ekspektansi lebih Berdasarkan anak pertamanya That's why anak tengah Responsnya tadi Pacemaker Pacemaker Jadi memang dia memulai Karena mereka cenderung Kompetitif katanya Is it Ya itu Hadar ada ya Hadar ada Berikutnya lagi Ada kadang-kadang 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 Terakhir nih Berbeda dari kakak adik Kalo kakak adik Anu yang tengah beda sendiri deh pokoknya Kalo gak rudal Kita penasaran dong Dengan pola anak bungsu Dan adik bungsu itu Sebetulnya ngalamin apa Ya kita akan Menghubungi Adik kita yang keempat Karena kita sebetulnya Biasanya Berempat Hei Mama Raj Tau gak Kita obrolan sesi Curhatin the sister kali ini Tentang pertengkaran kakak adik Kalo diantara kita berdua Pertengkarannya Siapa yang biasanya Memulai Kalo siapa memulai itu Mungkin sudah agak lupa Tetapi Namanya juga anak bungsu ya Aku tuh selalu merasa Yang paling menderita ya Terus kalo dulu ya Emang diapa sih Kali-kali misalnya Terus kalo dulu ya Aku suka merasa Kavera tuh sedikit Ya autoriter Dan rasanya kejam sekali Ya aku ingat ya Misalnya nih aku lagi Megang sesuatu Gak sengaja Kavera kena Kavera tuh pasti pengen Ayo disini aku harus bales Katanya gitu Terus orang sekali rasa Itu waktu umur berapa sih SD Apa SMP Apa Itu masih SD Oh SD Masih kecil Masih kecil Kemudian setelah Mulai SMP SMA gitu Karena udah Kavera lebih aktif Di sekolah ya Jadi udah Mulai jarak berantem Aku lupa Boleh ada yang masuk Hahaha Sampai tenang kembali Sekarang ya Kita punya Quiz singkat Ini adalah Menggambarkan Ciri-ciri anak bungsu Bener gak ngerasa kayak gini Kalo kita disuruh-suruh A, B, C, D, G, I, J Biasanya bungsu agak di Gak usah Gak apa-apa Boleh gak apa-apa Kalau disuruh Aku juga ikut disuruh loh Ya iya lah Terus kemudian ini Kalo dulu sih ya Gak terlalu merasa Karena jaraknya tuh Dua tahun Kakak-kakak Kadang punya Kegiatan sendiri ya Sama temen-temen yang udah kegede Kalo kan sering Left behind Misalnya aku belum Belum SD Kakak-kakak sudah SD Kan tuh Mainnya sudah cukup beda Gak ya Temen-temannya gitu ya Iya Terus kemudian dipanggil adek Itu ngaruh gak sih Sebetulnya menentukan Akhirnya jadi kayak Jadi adekan forever gitu Bede Oh iya Itu banget Jadi sampe sekarang kan Pasti merasa Anak kecil Paling kecil Dan merasa muda terus ya Tapi ada untungnya ya Merasa muda terus Jadi inget tuh Untuk parents nih Yang mungkin udah join ya Ternyata dipanggil adekan Jadi Akan terasa kecil terus Ya jadi adek-adek Selamatnya Berasa gak ada perubahan gak Dalam relasi kakak adik Setelah dewasa Masih sering bertengkar Kalian banyak akurnya Oke Kalau Perubahannya sih pasti banyak sekali ya Jadi mungkin karena Si adek ini juga sudah mulai besar Sudah mulai bisa marah Duga gitu ya Sudah bisa mulai Melawan Jadi Beberapa yang misalnya Kakak itu ngerasa masih seperti dulu Sudah tidak bisa lagi Ya misalnya Dede tolong deh Ah gak mau ambil sendiri Nah udah mulai gitu kan Sekarang kan Dianggap lah adik itu sudah berubah sekarang Jadi begitu Padahal bukan Memang berubah Berubah jadi dewasa maksudnya Makin independen Ya bener kok Jadi Ternyata pada saat kita makin dewasa Mulai ninggalin rumah Ya itu dia Mulai punya pernikahan Mulai punya anak Terus kemudian mulai berkarir Jadi ternyata Kita melalui relasinya berubah ya Betul Betul Gaharannya kayak dulu gak? Atau sekarang lebih sering akrabnya Daripada gahar-gaharannya? Ya kalau menurut aku lebih Lebih gitu Lebih akrab sekarang ya Oh so sweet Relasi kakak adik kayak gini Ngaruhin gak ke ipar-ipar Lebih jadi bermasalah sejak punya ipar Apa makin akrab sejak punya ipar-ipar? Kita punya lingkungan lebih besar Ada kakak adik dari Suami itu malah membuat kita Lebih akrab rasanya Lebih akrab Karena suami suami rata-rata Tipe yang Lebih relax Lebih calm down Jadi kita yang mau gahar jadi Lucu gitu jadinya Kalau kita gak Dulu kita ada Perasaan ada kompetisi Atau rivalry gak diantara kita? Kalau di aku sih gak terlalu ngerasa ya Iya Sebenarnya Kalau dari orang tua sih memang Membuat aku Harus seperti kakak ya Harus lulus di negeri Harus Baru satu terus Harus begini Jadi sebenarnya malah ke waktu Bukan ke kakak-kakak malah Kalau aku Harus Untuk apa ya paling Merivalkan Kompetisi Kompetisi Mencari perhatian orang tua Kayaknya enggak ya Karena kebetulan Ortu kita Bisa betul-betul Fulfill Perhatian ke kita masing-masing Dan masing-masing Memang dikasih pengharganya Sesuai dengan Masing-masing Pada waktu itu ya Orang tua kita menjelaskan loh Bahwa ini diberikan ke kakak Karena kakak lebih besar Ya Jadi uang kakak sekian Kalau di adek Nanti sekian Di adek sekian Jadi yang didapatkan Cukup adil ya Seperti itu ya Betul-betul Jadi ada urutannya Bahkan saya ingat banget Dulu orang tua sempat ngomong bahwa Kamu kakak ya Di atas kamu masih ada kakak Dan kakak itu adalah Yang diciptakan pertama kali Artinya Tuhan punya rencana tersendiri tentang itu Jadi kita menghargai kakak Kakak sayangnya ke adek gitu Jadi itu yang kita rasakan Jadi kita We do care Buat adik saya yang ketiga dan keempat Saya sangat menghargai kakak saya nomor satu Karena papi itu selalu nyatin Kalau berantem itu Jangan sampai yang meledak I don't wanna see you anymore any longer No Jangan sampai putus hubungan Nah itu gak boleh Jadi tidak mencapai satu titik Point of norita Ngomong kasar gak boleh Yang sampai nyakitin hati Yang sampai broken hati saudarinya Itu gak boleh Bahkan kalau kita berantem Diminta untuk Ayo communicate Jangan sampai Tercipta kayak deadlock Waktu SD ini ngomongnya Jangan sampai komunikasinya deadlock Jangan sampai mencapai titik Point of no return Point of no return Return kembali Point of no return gak ada kembali lagi Oke Nah jadi Seru banget Terima kasih ya Mama Raj Sampai ketemu lagi Mama Raj Nah jadi memang Oke Gak semua keluarga Bahwa kakak adiknya Akan ada si berifari Kompetisi Ngebully Tergantung dari Peran orang tuanya Ya yang menciptakan Harmonisasi di rumah Namun yang pasti Semakin dewasa Pola relasinya berubah Jadi lebih matang Lebih akur Kita akan baca satu pertanyaan Dari sahabat-sahabat kita Yang sudah memberikan komentar di Instagram Kita ajak empat perempuan semua Jaraknya singkat-singkat Sebetulnya potensial sekali Untuk ada si berifari Potensial untuk saling kompetisi Potensial untuk ada bully sebetulnya Namun itu tidak terjadi Ya pertengkaran ada Ada dong Kalau gak bertengkar Bukan kakak adik namanya Ya tapi Pertengkarannya gak sampai putus Tali hubungan seperti tadi Karena orang tua kita Berperan Ya mendamaikan Mengajak diskusi Bahwa gak ada tali persaudaran yang bisa putus Hanya karena pertengkaran Ya ego itu gak bisa Lebih menang daripada Persaudaran itu sendiri Oke Nah ini ada Yang juga curhatan Ya Kita empat bersaudara Tiga celi satu cowok Sering berantem Bahkan udah sama-sama nikah Padahal Oke berantemnya juga Cuma berapa hari sih Whatsapp lagi di grup Karena kebetulan Perempat udah tinggal di rumah masing-masing Dari kecil gak pernah pisah kota Dan baru-baru ini adik kecil kita pindah keluar pulau jawa Nah kita langsung Oh temewek Semuanya Oh sedih gitu Karena jarang-jarang Bisa kumpul lagi Seperti dahulu Yes karena nanti Ya ternyata Partner Pernikahan perdana kita adalah Ini Saudara Sebetulnya inilah Teman yang paling selesai Bahkan nanti ketika usia kita mencapai 60-70 Kita akan kembali lagi Get together Untuk lebih dekat dengan Kakak adik Daripada dengan teman-teman Tapi tadi semuanya akan Case by case Ya beda rumah Beda pola Di pertengkaran kakak adik kali ini Itu yang kita mesti ingat kembali Bahwa Kita terkoneksinya Dengan blood Dan Blood is thicker than Anything else Itu My heart Is whispering Your name Your love Surrounds me Once again I said Always be Or you believe Or you can dream I'm not the same Kita bukan orang yang sama Kita berubah Kita menjadi dewasa Namun Ada satu yang tetap sama Relasi kakak adik Ya Little time I want to Some people You Then